Oke selamat berjumpa kembali untuk belajar AutoCAD bersama jadi ini yang kita pelajari hari ini adalah melakukan drafting seperti ini ya di melakukan gambar seperti apa yang ada di sini kemudian yang akan kita lakukan pertama kita akan melihat layarnya ini sudah ada kemudian saya akan menggunakan warna yang biru ini kemudian saya awali dari line di sini kita klik ini saya akan mengisikan 35 jadi kemudian ke ini kita hasilkan 20 kemudian ini saya copy kemudian copy lagi kemudian kita simpan dulu selanjutnya jadi ini saya menggambar yang bagian yang bawah ini ini saya 35 3 setengah kali 10 ya ini 2 kali 10 jadi saya isi tadi 20 dan seterusnya kemudian yang berikutnya kita akan melakukan circle dari di center sini kita ambil di sini kemudian berikutnya modify kita trim kita 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 lihat kita lihat 0 hampir 10 jadi kita draw lagi circle lagi ini diameternya kita isi 10 lalu kita modify kita modify kita trim kita trim kita trim atau anda ketikkan tr trim gini pembatasnya ini ini yang dihapus kalau sudah divide raise ini kita hapus jadi kita view pan real time kemudian untuk berikutnya ini kita join ketik C enter nah ini udah menjadi satu kesatuan kemudian gambarnya akan kita extrude dengan ketinggian 0,5 atau 5 ya jadi di sini kita lihat posisi 3D view ya kemudian extrude itu langsung bisa lewat ini bisa karena ini tuh belajar saya ambil untuk anda jadi view dulu zoom extend kemudian draw modeling kita extrude ini sama kita c5 view di visual style nya bareframe ini modify kemudian kita ini subtract apa yang ini ini enter enter atau spasi dikurangi yang ini anda enter atau spasi kemudian view visual style realistic jadi kalau tidak berhasil nah coba kita lakukan visual style lagi ini jadi jadi belum bentar ya subscribe nah ini udah seperti ini kemudian anda bisa memindahkan ini modify move jadi jadi dipegang dipegang ujungnya sembarang 0,0,0 enter kemudian view zoom extend ya ini berikutnya kita simpan ulang nah view kita lihat tampak atas ya gridnya kita buang nah seperti ini kemudian berikutnya lagi kita akan menggambar yang kecil ini ini ke sana 15 jadi 15 ya ya tingginya 15 nah kita lihat ya kita ambil aja 35 separuhnya itu kita calculate 35 dibagi 2 di 17 tengah jadi kita akan mengambil seperti ini kemudian draw line kita atau kita pindah dulu yang ini yuk pan kita geser dulu ya kemudian kita draw line dari sini kita kita dari sini 17 setengah kemudian kita tarik ke atas 15 kemudian kita tarik ke sini 17 setengah kemudian close kemudian kita kita draw kita circle jadi kita ambil tengahnya ini disini kemudian modify kita bisa offset ya jadi kita modify offset misalnya kita isi 10 jadi jadi kita offset lagi kita isi 10 kita coba dulu kita cek dulu diameternya dimensi diameternya berapa ini kita cek ini zoom window 17 tengah kita modify kita hapus kita draw lagi circle diameter kita ambil disini kita isi 10 coba lalu modify dengan cara yang sama kita trim ini pembatasnya kita buang ini kita buang berikutnya ini kita join kemudian join enter kalau sudah view kita lihat 3D view jadi ini kita extrude dengan tebal 5 jadi sama modeling lalu kita extrude kita tarik 5 view modify kemudian nah ini kita subtract bahwa ini dikurangi dengan yang ini kalau sudah view kita kita check lalu kita modify kita putar rotasi 3D kita putar 90 skip lalu ini kita copy modify copy jadi ujungnya anda pegang letakkan di ujung sini boleh di ujung sini atau di ujung sini kemudian yang ini modify move yang ujung sini letakkan di sini jadi ini konsepnya seperti ini jadi kalau sudah view zoom extend ini dijadikan satu kesatuan modify solid editing union ini langsung seluruhnya ini sudah menjadi satu kesatuan kemudian view anda akan lihat jadi anda bisa menggeser gambarnya nah itulah latihan yang bisa anda lakukan untuk berikutnya atau untuk yang gambar seperti ini berikutnya